Berikut ini video viral Pratama Arhan manjakan istri Azizah Salsyah saat tertidur. Azizah Salsyah bahkan tak mau ditinggal sang suami yang segera bertanding bersama Timnas Indonesia. Namun, Azizah yang sedang tertidur itu nampak lemas karena masih tidur. Bahkan dirinya, berusaha menahan Pratama Arhan agar tak pergi. Lantas seperti apa rekaman video viral tersebut? Salah satu akun fanbase dari pasangan muda Pratama Arhan dan Azizah Salsyah gerimis kecil mengunggah video kemesraan tersebut. Pratama Arhan nampak dengan lembut memperlakukan Azizah Salsyah yang sedang tertidur. Diduga momen tersebut saat Pratama Arhan sedang berpamitan ketika akan bermain bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 12 Oktober 2023. Namun saat pamit kepada istrinya, Pratama Arhan justru ditahan. Momen itu terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video viral, Pratama Arhan mengenakan jaket Timnas Indonesia. Ia lantas memeluk istrinya yang tertidur di atas kasur. Pratama Arhan pun mencoba dengan lembut membujuk sang istri untuk bersama dengan sahabat dan ibunya. Nanti kamu sama kafiki sama umiyah, kata Arhan sambil memeluk tubuh Azizah yang terbaring dikutip tribunesultra.com, Jumat, 13 Oktober 2023. Sehat-sehat katanya. Azizah Salsyah pun nampak tertidur namun tetap menyadari pesan sang suami. Yaudah ya. Love you, kata Arhan. Namun, saat Arhan akan pergi, Azizah Salsyah justru menahan tangan sang pemain Timnas Indonesia ini. Bahkan Azizah Salsyah juga terus memeluk tangan Arhan. Sedangkan, Arhan berusaha membujuk istrinya, karena dirinya akan segera bertanding. Saya nggak bisa sayang telat aku nanti. Aku ada kerjaan nanti telat, katanya. Arhan lantas menyarankan Azizah Salsyah untuk segera menyusulnya agar bisa bersama-sama lagi. Mendingan kamu nyusul bisa bareng lagi, kata Arhan sambil melihat handphonenya. Sedangkan Azizah Salsyah masih terus terbaring dan memejamkan matanya. Sontak saja postingan video viral tersebut pun ramai menjadi komentar netizen. Pratama Arhan kembali menjadi buah bibir selepas Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hanya saja trending Pratama Arhan di media sosial Twitter tidak mengarah kepada tone positif seperti terakhir kali saat melakukan selebrasi, bucin, di pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Sebaliknya, suami Azizah Salsyah ini mendapatkan panen kritik dari netizen Tanah Air akibat permainannya yang dinilai menurun drastis. Yap, Timnas Indonesia menorehkan kemenangan mencolok atas Brunei Darussalam, Kamis, 12 Oktober 2023. Berlangsung di Stadion Utama Gelorabung, Karno, SUGBK, skuad asuhan Shintayong sukses menggilas Brunei 6 gol tanpa balas. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia diborong oleh tiga pemain, yakni, Rizky Ridho Dimas Derajat dan Ramadhan Sananta. Dimas Derajat membukukan namanya di papan skor sebanyak 3 kali pada menit ke-6, 72, dan 91. Sedangkan Sananta yang memulai laga sebagai pemain pengganti, mengukir brace di menit 63, P, dan 67. Adapun Rizky Ridho ambil bagian pada pesta kemenangan ini lewat lesakannya di menit ke-12. Hasil ini sekaligus membuat satu kaki Timnas Indonesia sudah menapak keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Leg 2 pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei akan berlangsung selasa, 17 Oktober 2023, mendatang. Pratama Arhan memulai laga sebagai starter. Seperti biasa, Arhan difavoritkan menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini, khususnya ketika menyerang. Memiliki kecepatan, agresivitas mencetak gol, dan lemparan jarak jauh. Merupakan atribut dari suami Azizah Salsha tersebut. Hanya saja, sepanjang 72 menit permainan, wingback Timnas Indonesia ini justru tampil underperform beberapa kali keputusan yang diambil pemain klub Liga Jepang, Toki Ferdi, ini tidaklah tepat. Jika dikomparasikan dengan Asnawi Mangkualam yang menyisir sisi kanan permainan, apa yang diperlihatkan Pratama Arhan jauh berkurang.